Assalamualaikum semua Di video kali ini Aku akan menceritakan Salah satu boneka Yang menakutkan asal Jepang Tapi Seperti biasa Buat teman-teman yang belum subscribe Di channel ini Yuk langsung saja klik tombol subscribe Di bawah Nah kali ini Aku akan menceritakan Kisah misterius boneka Okiku Boneka ini sering disebut boneka hidup Dia berukuran tinggi Sekitar 40 cm Berpakaian kimono khas Jepang Dengan wajah yang lucu Dan berambut hitam yang panjang Nah ternyata Walaupun boneka ini terlihat lucu Tetapi ada kisah misterius Di balik boneka Okiku Jadi kisahnya Boneka Okiku Berasal dari sebuah kisah Seseorang bernama Ekichi Suzuki Dari keluarga Suzuki Yang pada tahun 1918 Dia memberikan boneka pada adiknya Yang bernama Okiku Boneka ini dibelinya di salah satu toko di Jepang Mendapat boneka cantik dari sang kakak Gadis kecil itu Merasa sangat senang Okiku pun setiap hari dia selalu bersama boneka itu Bahkan saat makan dan tidur Okiku tidak pernah melepas boneka itu dari genggamannya Sampai suatu ketika Sampai suatu ketika Okiku sakit demam Dan saat sakit pun dia selalu memeluk dan membawa bonekanya Hari demi hari Hari demi hari suhu badan Okiku tidak semakin turun Malah sebaliknya suhu badannya semakin panas Berbagai cara sudah dilakukan agar demamnya turun Mulai dari periksa dokter Dikompres Dan bahkan sampai obat herbal Tetapi tidak kunjung sembuh juga Sampai akhirnya anak itu meninggal dunia Dan tentu saja membuat semua keluarganya sangat kehilangan Keluarganya pun sangat bersedih saat kehilangan Okiku Dan bertanya-tanya Kenapa dia bisa meninggal hanya karena demam Seketika itu para keluarganya pun langsung berdatangan Untuk mengantar jenazah Okiku Suatu ketika pada saat pemakaman Keluarganya ingin memasukkan boneka ke peti mati Okiku Tetapi untuk mengenang putri kesayangannya Keluarga Suzuki memutuskan merawat boneka itu Dan menempatkan di sebuah altar rumahnya untuk mengenang Okiku yang sudah tiada Lalu beberapa waktu terjadi keanehan pada boneka tersebut Boneka itu kadang bergerak sendiri dan kadang matanya berwarna merah Karena merasa ada yang aneh Keluarga itu pun menitipkan boneka itu di sebuah kuil Ketika pertama kali dititipkan di kuil Boneka itu awalnya berambut pendek Namun menurut pendeta Rambut boneka itu terus tumbuh Layaknya rambut manusia Sehingga hampir setiap tahun Sang pendeta harus memotong rambut boneka itu Seorang peneliti di Jepang Mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik Rambut yang ditumbuhkan boneka ini Sama persis dengan anak usia 10 tahun Konon katanya dalam boneka ini Terdapat jiwa Okiku yang masih ingin hidup Dan dia memilih hidup di dalam boneka tersebut Nah itu dia kisah boneka Okiku Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen Serta nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap aku mengupload video terbaru Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe